Mungkin dari ayat ini, yang terpenting adalah pertama dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai 5 ini, bicara tentang semangat perang, semangat perang, semangat berjihad. Itu digambarkan dari gerakan-gerakan kuda yang, kuda itu kan kakinya itu, sepatunya itu kan terbuat dari tembaga besi ya. Sehingga mereka menapak di pebatuan, di pasir yang panas, kadang memercikkan api. Sini yang disebut Balmurya Tia Kauta. Kuda-kuda yang meringkik keras, mengandalkan semangat untuk berpacu. Seringkali perang itu dilakukan dengan strategi pendadakan. Strategi pendadakan, jadi pendadakan makanya kalau tentara itu, pasti ada latihan-latihan pendadakan. Ujuk-ujuk, karena memang nggak ada perang terus waro-waro, besok kamu jam sekian tak serang ya, kok enak. Nggak ada gitu pendadakan. Dan Subhan ini memberikan simbol tentang orang yang lagi nyaman-nyamannya, orang lagi tidur, tapi justru diserang. Dan kuda yang menyerang waktu subuh. Lalu kuda itu menerbangkan padanya markas musuh. Apa? Debu-debu. Menandalkan betapa serunya, berapa dasyatnya peperangan di masa lalu. Fosad nabihi jama'ah. Lalu kuda itu menyerbu bersama dengan deburan itu ke kumpulan musuh. Menghambur ke dalam kumpulan musuh. Nah ini yang harusnya menjadi gambaran kita betapa sesungguhnya gambaran peperangan itu sedemikian bahsat. Gambaran peperangan itu manusia harusnya benar-benar berkaca. Di masa lalu itu para nabi dan sahabat itu habis-habisan di dalam memperjuangkan agama ini. Di dalam memperjuangkan agama ini. Tapi kebanyakan justru inalingsanali robbihi laganud. Manusia justru banyak yang tidak bersyukur. Kita aja misalnya ya, di kita, itu kita ini dulu sudah diperjuangkan oleh para nabi, para rasul. Sampai kita mendapatkan Islam ini. Islam ini ditegakkan betul di atas genangan darah para syuhadak. Dan juga pengorbanan habis-habisan harta para mujahid di masa lalu. Artinya tidak gratis kita mendapatkan kemenangan Islam ini. Tetapi sayangnya ketika dulu Islam ditegakkan dengan pengorbanan harta yang sebesar-besarnya. Sekarang ini kita menjalani Islam dengan mengeruk dan cinta harta sebesar-besarnya. Saya ulangi ya. Dulu Islam ini ditegakkan dan diawali dengan perjuangan berkorban harta sebanyak-banyaknya. Tapi kok kita sekarang ini menjalani Islam dengan berusaha mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak kebalik lah ini. Itulah. Kayaknya di sini disebut, Orang-orang yang kira, Mereka tahu bahwa sebenarnya mereka ingkat. Dan mereka juga terhadap harta benda itu begitu cinta. Begitu cinta. Terlalu cintanya elu, terlalu. Siapa yang ngomong ini? Allah. Itu yang bikin ingkar. Itu yang bikin orang jadi kufur. Kufur bin ni'mah. Lalu menjadi ambisius. Ini mungkin perlu diadakan pendadakan ini. Perlu diadakan pendadakan. Biar cintanya hilang. Perlu diadakan pendadakan. Nanti gerebek rumah saja ini. Kapan-kapan kita datang ini. Karena musuh kita ini enggak kelihatan sekarang soalnya. Musuh kita ini musuh yang ngajak cinta harta ini. Perlu diserang dengan kuda-kuda yang meringkit keras. Nanti subuh-subuh tak datangi rumah sampean. Gimana? Langsung. Ayo. Apa yang bikin kamu cinta? Atau pertama ditanyain gitu. Mana yang paling kamu cintai? Ini Gus. Sini. Nah gitu. Perang itu. Perang itu gitu. Kaget enggak nanti tak datangnya gitu? Ujuk-ujuk. Gus Lari datang. Dengan kuda yang meringkit keras di depan rumah. Nah karena-karena kalau dulu musuhnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Yang memerangi umat Islam dengan pedang. Nah sekarang musuhnya itu kan. Iklan-iklan produsen yang membuat sampean. Dan saya ini terhambat untuk beribadah. Ya sudah. Sekarang berarti yang diperangi itu kan. Caranya dengan dicerabut tuh. Apa yang disini maksud Allah. Wa inna hu lihubbil khairi la syadid. Itu dilawan. Karena apa? Dalam ayat lain Allah juga menyampaikan. Bahwa kebanyakan manusia itu. Watuhibbunal ma'ala hubban jamaah. Apa itu? Watuhibbunal ma'ala hubban jamaah. Mereka itu mencintai harta itu dengan cinta yang berlebihan. Itulah. Jadi, Watuhibbunal ma'ala hubban jamaah. Dengan cara yang berlebihan. Itu yang dalam surat Al-Fajr ya. Kita terlalu mencintai harta itu. Sehingga membuat pikir. Nah ini yang harus diperangi. Oleh kita. Dengan cara pendadakan mungkin. Dan itu. Ini sama ya. Jadi ayat delapan ini. Ada kaitannya dengan surat Al-Fajr ayat 20. Surat Al-Fajr ayat 20. Silahkan. Dibaca itu. Di surat Al-Fajr ayat 20. Artinya saja. Sama ini. Dengan maksud dari ayat delapan surat Al-Ajiyat ini. Surat Al-Fajr itu. Surat yang ke-89. Sudah kita pelajari kemarin. Bangko. Abu Bila. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Surat Al-Fajr. Jadi di surat Al-Ajiyat ayat delapan ini. Sekongruen. Dengan. Yang disampaikan pada. Quran surat Al-Fajr ayat 20 tadi. Udah. Nggak bisa bantah. Kita undak gitu. Itu loh yang ngomong. Bukan Ghost Glory. Itu loh Allah. Wish mesti benar. Maka kalau kita nggak ingin tergolong yang ingkar. Ayo kita boleh butuh uang. Tapi jangan cinta uang. Boleh butuh dan nyari harta. Kita bekerja mencari nafkah riski monggo. Tetapi jangan terlalu cinta. Eh. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Diiringi dengan hujan. Jangan kendor di dalam mencari rindu dan barokahnya Allah. Melalui ngaji pagi. Terima kasih. Semoga Allah menghormati kita. Membunyi dosa-dosa kita. Membunyi kita dalam syaratan. Allah selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh